Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada yang cukup spesial Ini adalah armada SR2XZ yang S-series ya Dengan menggunakan mesin Scania K410 Dan untuk modnya sendiri, ini dari Mas Muhammad Nasir ya Untuk statusnya adalah Cell Bagi teman-teman yang menginginkan mod ini, silahkan hubungi link yang ada di bawah ya Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod boostnya ini ya Ini cukup keren, dan ini variannya yang no scat ya Jadi ya standar gitu Dan untuk weld offnya, ini saya menggunakan weld off dari Laksana Yang cukup keren ya Dan tentunya sudah dilengkapi dengan ringnya ya Jadi Dan disini belum ada liverynya ya teman-teman Jadi ya Kita review polosan aja yang berwarna putih Karena untuk template liverynya itu belum diberikan ya dari Mas Muhammad Nasirnya Yang diberikan itu yang generasi kedua ya Dan langsung aja kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita review ya Pertama untuk lampunya dulu ya Kita cek Oke, kita cek Untuk lampu depannya ini cukup keren ya Dan juga detail banget disini Lalu untuk lampu jauhnya Untuk lampu jauhnya juga mantap Kita cek untuk lampu jauhnya ya Wow, disini untuk detailnya itu mantap ya Untuk detail di bagian lampu sennya ini Karena terdapat tekstur gitu ya Mantap jiwa ini Lalu setelah itu kita bergeser ke bagian atasnya Untuk bagian atas disini Untuk wipernya berjalan dengan normal ya Ini atas bawah sudah bisa bergerak Mantap ya Dan disini karena tidak ada tulisan SR2 Atau apa ya Pokoknya yang ada di topinya yang bisa menyala itu ya Ini kayaknya bisa di custom di bagian Livery ya Mungkin Minta nanti kayak di STG yang Eleng kuat selamat Atau yang Biasa di bus-bus pada umumnya ya Dan kita bergeser ke bagian Lampu sen kanan dan sen kiri ya Untuk sen kanan Seperti ini untuk sen kanannya Dan untuk sen kirinya seperti ini Mantap ya Dan kita buka untuk pintunya Untuk pintunya disini depan belakang Menggunakan pintu sliding door ya Terlihat sangat mantap jiwa ini untuk Modnya Dan juga disini detailnya sangat mantap ya Apalagi nanti ditambahkan dari livery ya Mungkin Liverin tasudiro tungga jaya atau Yang lainnya Kita bergeser ke bagian buritan atau belakangnya Untuk belakang disini Lampu remnya sudah menyala ya Oh disini sudah terlihat mesinnya ya Dan disini ada semacam Seperti lampu pada Avanti ya Avanti H series Disini sudah bisa menyala di bagian grill atas ini Namun sayangnya disini Gak ada semacam detail Untuk lampu sennya ya Karena untuk lang sana itu Yang bagian belakang itu Yang bisa running itu di bagian atas ya Tetapi ini gak ada Ya tapi gak apa-apa Untuk keseluruhan ini Modnya Sangat mantap jiwa Dan kita cek untuk bagian interior Wow untuk interiornya sangat mantap ya ini Juga untuk pandangannya juga lumayan enak disini Wih mantap ya Untuk Wood panelnya ini juga sudah mantap jiwa Untuk spennya juga enak juga pandangannya Dan sekarang kita akan Mengecek untuk tombol animasinya ya Untuk animasi pertama disini adalah Untuk suspensi ya Dan untuk animasi kedua disini Bisa membuka Dari bagasi Dan disini untuk bagasinya tembus ya Kecuali yang bagasi nomor 2 Karena Di bagian bagasi nomor 2 Itu terdapat toilet ya Jadi tempat toiletnya gitu ya Dan untuk animasi ketiga Seperti biasa adalah Membuka cup mesin ya Untuk mesinnya tersendiri ini apakah bisa berputar Wow sudah bisa ya Dan kebetulan disini sudah hujan Kita cek juga untuk wipernya ya Oke normal ya Tetapi untuk bagian dashboardnya ini Untuk tombol-tombolnya masih standar ya Untuk tombol-tombolnya itu Tapi ya mantap gitu Apalagi disini sudah ada Semacam rokok itu Rokok apa itu Sampurna ya kayaknya Dan juga ada iPhone 12 atau berapa itu Oke untuk penampakan dari luar Seperti ini ya teman-teman Mantap Sangat panjang ini busnya Apalagi nanti dikasih livery Samua ya Samua atau delilah gitu ya Karena yang menggunakan Scania itu Samua sama delilah ya Yang warna merah dan kuning Ini kapan-kapan kita akan berkeliling Menggunakan bus ini ya Jadi nanti bakalan seru banget ya Akannya Dan untuk ini Busit yang saya pakai ini Busitnya masih ori ya Gak ada moto baby apapun Terlihat dari Kluxownnya masih ori ya Sama trafiknya juga masih ori Oke dia tipir Aduh macet dong Kita nyelip saja Kita tabrak ini Wow Kita tabrak Dan ini sudah Satu Hampir satu tahun ya kayaknya Busit itu belum update juga gitu Entah sampai kapan Busit itu belum di update ya Ya semoga saja nanti Busit kedepannya lebih baik lagi ya Untuk fitur-fiturnya Jadi Kita bangga memiliki busit gitu ya Teman-teman Aduh Remnya Kurang Nyanda ya tadi Kita tes speednya berapa Kita ataskan dulu ya Oke 119 Ini mentok berapa Untuk percepatannya sendiri Ini menggunakan percepatan 6 gigi ya teman-teman Ini sudah mentok Wah 140 Kayaknya efek turunan ya ini Kayaknya Oke untuk manuvernya ini enak banget disini Karena Seperti biasa Tronton itu Roda belakangnya itu bisa Belok gitu ya teman-teman Oke mantap ini Oke kita berhenti disini saja Nanti kapan-kapan kita buatkan Untuk video Perjalanannya ya Ketika Saya sudah menemukan livery Coba teman-teman Silahkan Request Livery apa ya Kalau ada nanti kita pakai ya Ya mungkin cukup sekian video yang dapat Saya sampaikan Dan Bila ada kekurangan atau salah kata Saya minta maaf Dan akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Mania